Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue Ini hari selasa sore sambil ngopi, ngopi dulu, bismillah Gue ingin ngobrol ringan terkait dengan kabar Kalau ini sih mungkin gue gak tau ya, mungkin masih bisa dikategorikan sebagai rumor Yaitu kabar kalau Manchester United ini berminat untuk mendatangkan Anthony Anthony dari Ajax, Anthony ini adalah penyerang Brazil dari Ajax Bahkan di beberapa media, contohnya ini ya dari Sky Sports ini Mengabarkan kalau bahkan sudah hampir selesai Nilainya sendiri diperkirakan ini ada di angka 40 juta pounds Kalau di Euro berarti sekitar ya 50-an, kurang lebih demikian Nah, gue ingin ngobrol ringan, kenapa? Karena di channel gue, gue pernah bahas, gue pernah ngobrolin secara ringan juga Siapa 3 pemain yang bisa diambil oleh Eric Tenah dibawa ke Manchester United Salah satunya, kalau teman-teman ingat, itu gue menyebut orang Anthony Anthony winger kanan, tapi kakinya kaki kiri Ya, kaki utamanya dia itu adalah kaki kiri Ini adalah season heatmap dari Anthony Jelas terlihat daerah operasinya itu ada di daerah kanan Utamanya tengah ke depan, karena dia memang ya sayap serang dari Ajax Di posisinya Anthony sendiri di Ajax ya Ini ketika Ajax bermain dengan 4-2-3-1 Bisa dilihat itu Anthony bermain di sayap kanan Ini salah satu pertandingan, lupa gue kalau tidak salah Ketika Ajax ini melawan Sporting, ini kalau nggak salah ya Di posisi lainnya, ketika Ajax ini bermain dengan 4-3-3 Anthony juga menghuni penyerang sebelah kanan Di tengahnya itu ada Sebastian Aller, lalu ada juga Dusan Tadic di sebelah kiri Di tim nasional Brazil, Anthony ini juga memperkuat tim nasional Brazil ya Dia bermain di kanan, sayap kanan Dan yang menarik adalah kalau di, gue lupa ini pertandingan Brazil lawan mana Tapi yang jelas di belakang ya, dia ini ada seorang Fred Nah, Manchester United sendiri, gue sepakat memang musim lalu Memang banyak sih ya titik atau posisi dari Manchester United yang harus diperbaiki Salah satunya juga sisi sayap serang Sebenarnya kanan maupun kiri ya, karena musim lalu tidak maksimal Yang dimaksud dengan diperbaiki, ini tidak harus kalau menurut gue ya Mendatangkan pemain baru, tapi bisa juga pemain yang ada ini dipacu Atau diberikan porsi latihan, sorry ya Atau program latihan, sehingga Kualitas individunya bisa naik, dia bisa bermain dengan kapasitas tertinggi yang memungkinkan Kurang lebih demikian Yang menarik dari Anthony ini, kalau gue ambil Di liga era divisi, tentu saja dia ini kalau dilihat dari goal atau asis Bukan yang paling menonjol kalau dibandingkan dengan pemain lain di era divisi Tapi bagaimana pergerakan tanpa bolanya, dia ada terminasi, penampilannya cukup eksplosif Lalu dia juga bekerja keras kalau main itu dengan passion ya Nah, dengan passionnya ini, kadang kebablasan Ini bisa dilihat selama 2 musim di Ajax Di era divisi Musim lalu, dia ini mengoleksi 5 kartu kuning Bahkan sempat mendapatkan 1 kartu merah ya Kembali lagi Anthony Dikabarkan kan Harganya di 40 juta pounds Ini gue tulis 40 pounds Mungkin sekitar 50 juta euro Menurut Transfermark, harganya ada di angka 35 juta euro Jadi, seperti biasa, Manchester United Harga pemain yang diincar itu ya Lebih tinggi lagi daripada harga pasaran Kalau ini gue ambil harga pasaran itu dari Transfermark.com Kontrak dari Anthony sendiri ini Akan berakhir tahun 2025 Jadi kalau Tidak diambil sekarang Seandainya memang diputuskan untuk musim depan Ini ada kemungkinan harganya tentu saja akan naik Bagaimana mungkin bisa naik Kalau musim ini penampilannya justru lebih bagus lagi Anthony di Ajax Karena selama 2 musim terakhir Kalau gue lihat Memang penampilan Anthony di Ajax ya Baik itu di era divisi Maupun juga di kompetisi lain Ini memang semakin lama Semakin Meningkat Dan ini juga Memperlihatkan bagaimana Dia bisa beradaptasi Dengan lebih baik lagi Dari musim ke musim Di Ajax Dan juga di kompetisi-kompetisi Yang diikuti oleh Ajax Menarik juga Dilihat tinggi badannya Ternyata tidak begitu tinggi Yaitu 172 Posisinya sekali lagi Adalah right winger Walaupun kakinya Itu sebelah Kiri Kaki utamanya Alias pemain kidal Nah Di sisi lain Kedatangan Anthony Di Manchester United Kalau memang betul Sekali lagi ya Ini masih kita Ngobrol ringan aja Tentu saja akan ada efek Di sana Pemain-pemain yang biasanya Menghuni sayap kanan ini Tentu saja akan terkena imbas Baik itu Persaingan yang semakin ketat Atau bahkan bisa jadi Tidak dipakai oleh Eric Tenah Ini Gue Perlihatkan Pemain-pemain Yang menghuni Departemen penyerangan Dari Manchester United Tentu saja ada beberapa Pemain yang sudah tidak Memperkuat Manchester United Sebut saja Edinson Cavani Mason Greenwood Pun juga demikian Pemain-pemain yang Biasa menghuni Sayap kanan Atau Penyerang kanan Ini kan Anthony Elanga Cukup sering musim lalu Lalu juga Amadiyalo Pastinya Jadon Sancho Kadang-kadang Marcus Rashford Pun juga Kadang-kadang Lebih banyak sih Kalau menurut gue Melihat Porsinya itu Diberikan ke Seorang Anthony Elanga Kalau tidak salah niringan Amatiran ala gue Tentu saja juga ada Pemain-pemain lain Yang menghuni Sayap kanan Nah Ini menurut WhoScore Bagaimana rating Dari seorang Anthony Musim lalu Di Champions League 7,6 Di era divisi 7,5 Artinya Cukup bagus Di atas Rata-rata Penampilannya Shoots per game Bisa dilihat Di Champions League Cukup tinggi 3,71 Jadi dia memang Betul-betul Pemain yang Sangat Offensive banget Kurang lebih demikian Menurut WhoScore Playing position Tentu saja Ada di daerah kanan Dengan nilai lebih bagus Ketika dia ini dimainkan Sebagai penyerang kanan Wah ini menarik ya Penyerang kanan Artinya kalau penyerang kanan itu berarti 4-3-3 Nah 3 terdepan Dia yang sebelah kanan Dibandingkan dengan 4-2-3-1 Attacking mill feeder Dia yang sebelah kanan Itu masih lebih bagus Sekali lagi kalau dia 4-3-3 di sebelah kanan Secara rata-rata Menurut WhoScore Dia tentu saja Punya Banyak kekuatan Atau kelebihan Passing Holding the ball Dia mempertahankan bola Cukup bagus Key passesnya itu Cukup bagus juga Finishing tentu saja Dribbling Through balls Crossing long shoot Hal-hal yang terkait Dengan Offensive Atau penyerangan ini Dia cukup bagus Kelemahannya Nah Defensive Contribusi Contribution Sorry Contribusi secara defensif Ini tidak bagus Selain itu juga Gayanya adalah Likes to cut inside Suka bermain Umpan pendek Dan Dia suka Apa ya Menghindari tackling Pandai menghindari tackling Kalau lebih demikian Nah Untuk pemain Manchester United sendiri Yang biasa menghuni Sayap kanan Kalau gue melihat Salah satu kelebihan Dari katakanlah Anthony Elanga Itu Anthony Elanga ini Cukup bagus Kontribusi Sebagai Ketika dia turun Ikut membantu Pertahanan itu Dia cukup bagus Bahkan Ralph Ranit Gue lupa Ralph Ranit itu siapa Itu pernah mengatakan Anthony Elanga cukup bagus Ketika dimainkan Sebagai posisi Back kanan Artinya dia walaupun Dipasang sebagai sayap kanan Tapi ketika Manchester United ini Diserang Dia mampu Melakukan tugasnya Menutup daerah kanan Back kanan ini dengan bagus Dimana Musim lalu Back kanan kita Tidak bagus dalam Melakukan defensif Yaitu adalah Diogo Dalot Nah Ini tentu saja menarik Ketika memang Manchester United Nanti Kalau seandainya Memang betul Mendatangkan seorang Anthony ini bagaimana Anthony sendiri Ketika bermain di Ajax Dia memiliki Support yang cukup bagus Baik itu dari Gelandang bertahan Dalam hal ini Edson Alvarez Di sisi kanan Utamanya Maupun back kanan Yang biasa Dihuni oleh Nosser Mouserowi Sebelumnya Gue mohon maaf ya Kalau saya ada Agak ribut Karena anak gue Di sebelah sana Lagi Lagi mainan Ceritanya Oke lanjut lagi Nah Sementara Bisa juga Dia ini Ya di backup Oleh Davy Klasen Dan juga Ya pemain lain Yang menghuni Back kanan Nah Di Manchester United Sekali lagi Kalau gue Merewind Apa yang terjadi Musim lalu Tentu saja Back kanan kita Tidak cukup bagus Dalam melakukan Apa ya Kegiatan bertahan Katakanlah demikian Pun juga Gelandang bertahan Kita juga tidak bagus Nah Dari sini Gue melihat Kalau memang Anthony ini Datangkan Ya kita tetap harus Memperbaiki Sisi kanan itu Back kanan terutama Dan juga Gelandang bertahan Karena kalau tidak Ya Apa ya Anthony Seperti tadi disampaikan Defensifnya Tidak cukup bagus Maksudnya dia membantu Turun Trackbacknya itu Tidak bagus Kurang lebih demikian Jadi ini harus ada Pemain yang Bisa Memback up Di sisi bertahan Utamanya di Daerah Kanan lain Ini siapa Belum ada kan Kalau seandainan Manchester United Betul mendatangkan Frankie De Jong Gue pikir Frankie De Jong Bukan tipe pemain Seperti itu Oleh karena itulah Gue Di video sebelumnya Gue udah pernah bilang Kalau gue Ingin supaya Manchester United Mendatangkan Gelandang bertahan Tipe Defensif ya Defensif yang Fighter Jago merebut bola Ya kan Fisik Duel fisik yang bagus Ya gue sih menawarkan Atau memberikan Apa ya Opini Untuk mendatangkan Ibrahim Sangare Dari PSV Kalaupun tidak Didatangkan Gelandang bertahan ini Maka Mungkin Filosofi Permainan dari Erik Tenah Adalah Ya bertahan yang terbaik Adalah menyerang Artinya Manchester United Memang betul Akan memperagakan Permainan Ofensif Dengan harapan Ketika dia Menyerang Maka kemungkinan Dari tim lawan Untuk melakukan Serangan juga Ini kan cukup Kecil Tapi tentu saja Manchester United Harus bisa melakukan Apa ya Penyerangan dengan Kreatif Dengan efektif Dengan efisien Karena kalau tidak Ketika ada serangan Balik Nah disitulah Waktu-waktu Atau periode Mengkhawatirkan Dari Manchester United Kurang lebih demikian Ngobrol ringan Soal masalah Kabar Kemungkinan Manchester United Ini dari beberapa media Tadi gue bahas Di awal Untuk mendatangkan Anthony Yang ini selama Dua hari Di media Cukup kencang Kabarnya Kalau gue sih Masih tetap berpikir Manchester United Ini fokusnya Akan mendatangkan Seorang Frankie De Jong Dulu Sebelum nantinya Pemain-pemain lain Atau posisi-posisi lain Yang akan didatangkan Oleh Eric Tenah Karena Ini ada Kaitannya juga Dengan perhitungan budget Dimana Memang budget utamanya Itu disediakan dulu Untuk Seorang Frankie De Jong Bukan pemain yang lain Dulu Ini menurut gue Ringan amatiran demikian Tapi Ya Anthony Pemain bagus Bagaimana teman-teman Setuju tidak Kalau seandaikan memang Manchester United Akan menghadirkan Anthony Dengan beberapa pertimbangan Tadi yang gue sebutkan Drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa Like, sholat, dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!